kita bertemu lagi dalam materi big data nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah dan perkembangan dari big data ini ini mari bagaimana nah sebagai pendahuluan adik-adik semua yang menyaksikan di channel youtube jadi kita bisa lihat disini data itu pada saat ini ibarat sebuah pertambangan jadi data itu nanti seperti sebuah minyak bumi dimana bernilai sangat-sangat mahal nah kalau kita lihat ini ya adik-adik bagaimana data data yang dihasilkan oleh manusia khususnya di Indonesia disini ini kita lihat pada Januari tahun 2020 disitu kita bisa lihat total populasi di Indonesia itu kurang lebih 272,1 juta kemudian disini kita bisa lihat jumlah cell phone yang terhubung itu kurang lebih 338,2 juta kemudian user atau pengguna internet itu kurang lebih 175,4 juta kemudian user yang aktif di media sosial jadi disini kita bisa lihat dari populasi yang 272 ternyata orang menggunakan handphone aja sudah melebihi populasinya yaitu bisa mungkin sangat terjadi karena apa? karena satu orang mungkin memiliki lebih dari dua handphone kemudian pengguna internet itu kita bisa lihat ya totalnya berapa dan di media sosial itu juga berapa sehingga disitu setiap orang yang terhubung dengan internet itu nanti akan menghasilkan banyak sekali data oleh karena itu disini nanti ke depan data itu bisa menjadi komoditi seperti minyak bumi ini oke itu adalah sebagai gambarannya jadi disini menurut IBM dari Nelly Rose di 2011 mengatakan data is new goal jadi data itu adalah emas baru sumber daya alam baru yang nanti nilainya sama dengan sumber daya alam mineral yang sudah ada disitu kenapa disini bisa dibilang sebagai sumber daya alam baru atau sebagai emas yang baru tadi sudah saya jelaskan bagaimana data itu di-generate atau diproduksi oleh populasi yang ada di dunia nah kita lihat ya disini ya kenapa industri ya nah karena populasi data saat ini mencapai kurang lebih 2,5 quintillion byte atau 2,5 miliar gigabyte disitu jadi data yang dihasilkan setiap hari itu kurang lebih 2,5 miliar gigabyte disitu bahkan disini 90% dari data di dunia saat ini diciptakan dalam 2 tahun terakhir nah data yang terlihat pun begitu banyak setiap hari datang dari seluruh negara kemudian data itu bisa datang dari sensor yang mengumpulkan informasi mengenai iklim suhu cuaca dan sebagainya atau posting-posting yang ada di media sosial atau foto-foto yang di-upload di dalam teknologi cloud computing bisa video atau sinyal GPS dan yang lain-lainnya jadi disini data itu dikumpulkan nah yang mengumpulkan siapa ya tentunya orang-orang yang mempunyai sistem untuk mengumpulkan data tersebut nah jadi kita bisa lihat ya perkembangan data disini dimulai dari tahun 2005 jadi banyak banyak data itu dihasilkan melalui media sosial sebagai contoh Facebook Youtube ataupun yang lainnya kemudian bagaimana data ini dipolah ya kita gak ada yang tahu seperti saya mengupload video di Youtube ini bagaimana nanti data dipolah oleh Youtube ya saya tidak tahu karena kita tidak tahu mekanisme dan algoritma yang ada di dalam sistem tersebut kita upload foto di Facebook dan sebagainya itu juga kita gak tahu apakah foto itu nanti bisa digunakan oleh pemilik Facebook ini untuk dikumpulkan atau apa kita gak tahu gitu ya jadi disini bagaimana data ini dipolah tidak ada yang tahu yang tahu hanya orang yang memiliki sistem saja nah kita akan melihat bagaimana nanti big data ini jadi big data mungkin kita sudah pernah mendengar istilah big data ya kalau yang belum nanti bisa browsing aja di google di google jadi big data disini adalah kumpulan data yang lebih besar kemudian lebih kompleks terutama dari sumber data baru kemudian big data atau yang ada yang lain menyebutkan big data itu adalah data tentang banyaknya hal yang terkumpul dalam volume besar dan kecepatan yang cepat sehingga disini nanti big data itu bisa dibilang sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan menganalisis dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya jadi data yang dikumpulkan oleh banyak orang itu kemudian kita kumpulkan kemudian bisa kita analisis dan kita nanti bisa dapatkan hasilnya itu mengenai big data nah ini gambaran dari big data disitu nanti kita akan mengenal 3V itu nanti ada volume velocity dan variety nah ketikanya nanti ketika nanti digabungkan menjadi sebuah big data volume volume data yang super besar ataupun pada saat-saat ini itu nanti menjadi salah satu dasar disitu nanti ya jadi media sosial itu ngumpul saat itu ngumpulkan beberapa data kemudian apa surat kabar surat kabar online disitu juga banyak data yang digumpulkan dari komentar komentar yang ada dan sebagainya kemudian velocity jadi frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data disini nanti jadi dalam satuan disini nanti dalam satuan di atas sepuluhan transaksi per detik kecepatannya luar biasa variety atau ragamnya disitu nanti jadi jenis data yang sangat beragam disini nanti ini juga akan mempengaruhi dari big data ini jadi berstruktur tak berstruktur atau setengah berstruktur ini yang macam-macam datanya beragam disitu nah di dalam big data sebenarnya tidak hanya 3V tadi arti dari volume velocity maupun variety disini nanti kita ada 4V sampai dengan 5V ada value dan veracity jadi volume tadi ukuran data yang sangat besar dari jumlah sisi dimana mencapai miliaran terabait atau terlindungan 3 byt disitu kemudian velocity adalah kecepatan data sangat besar kemudian variasi kemudian ada value jadi nilai yang dihasilkan juga sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non-uang dan veracity kebenaran dan keakuratan informasi yang tidak mudah dipastikan nah itu nanti misalkan salah ketik di twitter ya jadi disini nanti dengan adanya data ini kita harus pressing lagi mana kita sortir data yang benar mana yang tidak disitu nanti kenapa semua orang bisa mengenerate data ini value sangat menarik ya jadi ada banyak kasus kejahatan bagaimana data itu dijual disitu nanti ya tadi orang yang menguasai data itu nanti ya nanti akan menguasai dunia nah kita bisa lihat ya mengenai big data disini kita ada big volume jadi disini volume data itu nanti bertambah secara eksponensial jadi kalau kita lihat pada 2015 itu data yang di grade itu ada 8 cintabyte atau 8000 pentabyte atau nanti bisa juga diterjemahkan paling belakang itu sama dengan 8 triliun gigabyte disitu berarti berapa berapa ya tinggal dikalikan aja nah disini kita lihat volume data disitu nanti contoh di Amerika di Amerika Latin di Timur Tengah di India Jepang China dan Eropa itu bagaimana data bisa di grade disana dan jumlahnya bisa kita lihat ya jadi dari sumber wipro.com disitu kemudian velocity kecepatan tadi jadi kita bisa lihat kan pertambahan apa itu data disitu entah itu twitter ataupun facebook jadi kita bisa lihat twitter itu dari tahun 2011 itu perhari itu bisa mencapai 7 terabyte kemudian facebook 1000 terabyte ya bisa dibayangkan bagaimana orang mengirim foto mengunggah video kemudian bikin status dan sebagainya itu berpengaruh kemudian keragannya jadi bagaimana ragam data itu di create entah itu dari orang people to people people to mesin atau mesin atau mesin to mesin contoh people to people di kita adalah netizen kemudian capital community social network weblog dan sebagainya people to mesin nah itu contohnya ada pengarsipan file kita simpan di dalam google drive atau yang lainnya kemudian medical devices digital televisi e-commerce dan seterusnya itu adalah people to mesin jadi bagaimana orang berkomunikasi dengan mesin kalau mesin dengan mesin ya biasanya adalah contoh dari perangkat A ke perangkat B ada sensor ada GPS device barcode scanner kamera surveillance untuk memantau pergerakan orang di situ data dalam mesin itu mesin potensi dari big data sendiri kalau kita lihat jadi jumlah data yang telah dibuat dan disiapkan pada tingkat global di hari ini hampir tidak bisa kita bayangkan jumlahnya datanya di situ benar-benar besar ya yuk di situ jadi data tersebut terus tumbuh tanpa henti jadi ada terus setiap hari cuma ada yang perlu disayangkan adalah baru sebagai sebagian kecil data yang telah dianalisis jadi belum semuanya nah pentingnya big data di sini itu tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengelola data-data tersebut untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan nah misalnya apa di situ nanti menganalisis data misalnya menganalisis data untuk menemukan jawabannya diinginkan dari beberapa kegiatan contohnya misalkan biaya waktu kemudian pengembangan produk baru ataupun pengambilan keputusan yang cerdas jadi ini adalah potensi yang bisa diambil kemudian big data pada saat ini menjadi satu kebutuhan bisnis sebuah bisnis yang besar contohnya di situ google ya memanfaatkan big data untuk menciptakan rekomendasi ketika kita sedang browsing jadi ada sistem rekomendasi di situ misalnya kita browsing apa materi IoT sudah ada rekomendasi yang diberikan di sana kemudian di bagian bisnis transportasi seperti ojek online di situ big data digunakan untuk menentukan harga dan mengirim driver terdekat kemudian di bidang kesehatan itu juga bisa digunakan untuk memprediksi wabah atau pembelian vaksin ini sangat cocok ketika sekarang di dunia sedang pandemi kemudian dengan munculnya IoT itu nanti akan lebih banyak objek dan perangkat yang terpon di internet sehingga data yang dihasilkan juga akan makin bertambah jadi di sini nanti kemunculan IoT juga akan mempengaruhi dari big data ini kemudian kita bisa lihat penerapan big data nanti misalkan untuk proses bisnis itu ada CRM atau customer relationship management jadi CRM ini itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam bisnis karena apa karena di sini nanti bisa membantu pemilih bisnis di sini nanti untuk meningkatkan layanan yang akan diberikan kepada konsumen di sini nanti kemudian CRM juga membantu operasional bisnis kita menjadi lebih efisien dan akan mendorong inovasi-inovasi yang ada ini mengenai siklus data informasi pengetahuan kebijakan jadi kita mulai dari sini data ketika data dikumpulkan itu nanti ada sistem informasi manajemen kemudian setelah itu sistem informasi manajemen ini nanti menjadi sebuah informasi kemudian ada bisnis intelligence di situ nanti atau data manning nah itu nanti informasi yang ada dikelola lagi menjadi satu pengetahuan nah pengetahuan nanti menjadi decision support sistem nah ketika sudah menjadi satu keputusan menjadi kebijakan akan menjadi SOP atau standar operasional prosedur baru nanti aksinya dijalankan dari aksi ini nanti akan menghasilkan data diolah lagi sampai kesini apa itu siklusnya seperti itu nah tadi disebutkan di dalam gambar ini kita mengenal data mining nah apa data mining disini jadi data mining disini adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar nah ekstrasi dari data ke pengetahuan itu nanti kita bisa lihat yang pertama data itu menurutkan fakta yang terekam dan tidak membawa arti karena apa ya belum diolah jadi kita enggak tahu artinya kemudian pengetahuan setelah jadi pengetahuan jadi disitu muncul pola rumus aturan atau model yang muncul dari data ini jadi pengetahuan ini adalah mengenai data mining nah beberapa definisi data mining disitu nanti yang pertama dari Witten et al dan sama kawan ya di 2011 jadi data mining definisi dari data mining itu adalah proses penelakukan ekstrasi dari proses penelitasi untuk mendapatkan informasi yang penting dimana bersifat implisit dan seluruhnya tidak diketahui dari data definisi yang lain menurut santosa disitu data mining itu adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pengembangan data historis kemudian untuk menentukan kekeraturan pola dan hubungan dalam data yang berukuran besar dan masih ada lagi disini dari hand disitu data mining merupakan extraction non interesting nah jadi disini ada beberapa definisi yang perlu kita tahu nah ini proses data mining dari data bisitu nanti ya data dibersihkan dulu mana yang digunakan mana yang tidak kemudian masuk ke dalam data warehouse kemudian disini nanti ada proses apa taksa lapangan data proses data mining dan nanti disitu muncul pattern evaluasi nanti dari sini akan kembali terus ini adalah proses data mining sehingga apa dihasilkan knowledge yang selalu update setiap saat nah ini adalah metode dalam data mining disitu nanti ada estimation jadi kita bisa estimasi dengan menggunakan linear regression network atau SPM SPM ada support vektor mesin kemudian prediction dan peramalan dan nanti kita bisa menambahkan linear regression kemudian neural network super kepto mesin dan sebagainya kemudian untuk mengklasifikasikan kita bisa menggunakan naive bias key nearest book neighbor dan seterusnya itu ya untuk mengklaster klasterkan setelah diklasifikasi diklasterkan nah nanti ada key means key matrix kemudian set organizing organization map atau position means disitu ada beberapa metode di dalam data ini nah yang menjadi tantangan dalam big data disitu jadi walaupun data yang banyak dan jumlahnya besar dan mudah dicari disitu nanti jadi meskipun big data itu memberi banyak kemudahan bukan berarti tidak ada tantangan dalam menggunakainya nah salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan atau organisasi itu hanya menggunakan data tanpa melibatkan manusia nah ini banyak jadi tidak melibatkan manusia yang akan membantu mengolah disitu ini mengenai tantangan nah job type atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil dari big data itu ada misalkan hadup hadup itu adalah sebuah perangkat rumah yang digunakan untuk menganalisis big data ini jadi ada hadup developer nah kemudian ada hadup admin data scientist business analysis wah ini pekerjaan-pekerjaan yang memiliki gaji yang cukup besar disitu jadi ini adalah mengenai big data dan terakhir ini adalah slide terakhir kita terima kasih jadi kita bisa simpulkan dalam pertemuan kita pada kali ini adalah bagaimana data yang dikumpulkan oleh manusia pada saat ini itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting sangat berguna dan nantinya akan menjadi hampir sama dengan komoditi sumber daya alam mineral baik terima kasih atas waktunya sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih